Segera sambut tenaga baru di timnas, Sintayong kencot pemain timnas Indonesia Diakui jadi tim kuat, squad Garuda optimis raih hasil maksimal kontra Brudei Darussalam Stefano Lilipalita dipanggil bos Borneo LC Sentil Sintayong Jadi simak terus berita timnas P selengkapnya Diakui jadi tim kuat, timnas Indonesia optimis raih hasil maksimal Sebagaimana diketahui timnas Indonesia bakal berlanggan di babak pertama kualifikasi Piala Dunia Sonda Asia juga menghadapi Brudei Darussalam pada 12 dan 17 Oktober mendatang Sintayong juga sudah memanggil 25 pemain untuk menjalani pemusatan latihan pada 9 Oktober ini Dalam persiapannya menghadapi acong bergensi itu juga mendapatkan perhatian dari negara tetangga Indonesia Melalui media The Top 24-7, Vietnam menyebut pemanggilan sejumlah nama besar ini bergejutkan Mereka mengatakan Sintayong telah membentuk tim terkuat untuk pertandingan itu Dalam daftar yang dirilis, ahli strategi asak Korea Selatan tersebut mengejutkan Tiga pemanggilan sederet nama yang bermain di luar negeri dan banyak pemain naturalisasi Antara lain Raffael Strick, Jordi Amat, Marcelino Ferdinand, Sandy Wall, Saint Patinama, Elkan Bagot, Asnawi Magualam, dan Pratama Arhan Tulis media tersebut Pemanggilan pemain ternama itu pun dinilai bahwa pelatih asak Korea Selatan tersebut tak memandang remeh Brunei Darussalam Walaupun di ranking FIFA Timnas Indonesia memang berada jauh di atas tim perjuluk The Beast itu Tentunya diharapkan Timnas Indonesia dapat meraih hasil terbaik dalam dua pertandingan tersebut Apalagi skuad Garuda bermain cukup apik dalam beberapa laga terakhir ini Jelang kehadiran tenaga baru Sintayong kejadwa bomber Timnas Indonesia Ada kabar menarik menghampiri Timnas Indonesia jelang menghadapi Brunei Darussalam di laga babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Pelatih Timnas Indonesia Sintayong telah membangga setidaknya 25 pemain untuk memperkuas skuad Garuda Dimana dari 25 pemain ini banyak yang berstatus pemain keturunan Sembagaimana diketahui semenjak Timnas Indonesia dipegang Sintayong PSSI condong menaturalisasi pemain belakang yakni Saint Patinama, Sandy Walls, dan Jordi Ahmad Pemain naturalisasi di luar pemain belakang hanya Ivar Jader dan Rafa Druik Selain itu, kini Timnas Indonesia tengah menunggu proses naturalisasi dari CISES Dan PSSI pendekabarikan sedang mendekati Ryan Flaminyo Yang juga bermain sebagai pemain bertahan Kondisi ini pembuatan netizen Indonesia bingung Mereka bingung kenapa pemain keturunan bidikan Sintayong selalu pemain berposisi belakang Karena itu salah satu pengamal sepak bola Bungeropan memberikan masukan kepada ketua umum PSSI Erik Thohir Untuk membantu Sintayong menaturalisasi pemain depan atau penjaraan Demi bersaing dengan negara-negara top Asia, Timnas Indonesia wajib menambah daya gedor Salah satu caranya yang didengar mendatangkan penyerang top di lini depan Menurut Bungeropan, ketua PSSI itu sejatinya setuju untuk melakukan pendekatan kepada penyerang keturunan Untuk dinaturalisasi menjadi WNI Sejumlah nama pun bisa didekati PSSI seperti Milyon Mannhof, Ilyas Alhaf, Ragnar Orat Mangun, hingga Baurau Zilstra Namun proses naturalisasi tersebut tidak bisa dilakukan dengan cepat Sembari menunggu proses naturalisasi tersebut, Sintayong wajib mengandalkan pemain yang ada di lini depan saat ini Yakni Rafał Struik dan Rambadansan Nanta Dua penyerang ini wajib dipecut Sintayong mengingat Timnas Indonesia akan tampil di acong besar dalam beberapa bulan ke depan Jordi Amat terancam di corek dari Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam Salah satu pemain abroad yang dimiliki Timnas Indonesia saat ini sedang mengalami kabar kurang baik Dimana Jordi Amat menghadapi cedera usai memperkuacor Darul Taksin dalam dilanjutan Liga Champions Asia pada selasa kemarin Kekusertan Jordi Amat dalam laga Timnas Indonesia menghadapi Brunei di playoff kualifikasi Biala Dunia 2026 Zonda Asia jadi tanda tanya Bek berusia 31 tahun itu mengalami cedera pada menit ke-37 Namun masih mampu menyelesaikan pertandingan di babak pertama Setelah jeda pelatih Esteban Solari memutuskan untuk mengistirahatkan Jordi Amat untuk digantikan oleh Feroz Baharudin Situasi ini jelas jadi kerugian bagi Timnas Indonesia Pasalnya nama Jordi masuk dalam daftar 25 pemain yang dipanggil oleh Sintayong Kuna memperkuas skuad Garuda menghadapi Brunei Darussalam Skuad Garuda sendiri akan menjalani pemusat latihan pada 9 Oktober mendatang Dimana Jordi Amat hanya memiliki waktu 4 hari untuk memulih kajideranya Hingga berita ini dibuat Johor Darul Taksin maupun PSSI belum membuat pernyataan resmi terkait cedera yang dialami oleh Jordi Amat tersebut Peran Jordi Amat sendiri di skuad Timnas Indonesia sejatinya sangat krusial Pemain berusia 31 tahun ini selalu menjadi andelan Sintayong di beberapa laga terakhir Timnas Indonesia Makanan itu diharapkan eks-pemain Swense City itu bisa cepat pulih agar bisa membela panci merah putih di ajang bergengsi tersebut Namun jika ada kejadian yang tak diinginkan bakal Sintayong segera memanggil pemain lain untuk menggantikan peran Jordi Amat ini Pemain andelannya tak dipanggil Sintayong Boss Borner LC Buka Suara Pelatih Timnas Indonesia Sintayong telah memanggil 25 pemain untuk menjalani pampus satu latihan Jelah menghadapi Brudei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia Babak Pertama Sebagai mana diketahui sejatinya pelatih asa Korea Selatan itu memanggil 26 pemain Namun ia mencoba satu pemain yakni Ivar Jenner dikarenakan cedera Sederat pemain abroad pun bakal ikut ambil bagian melawan Brunei Sebus saja Sandiwol, Saint Patinama, Elkan Bagot, Marcelino hingga Rafael Struik Angkat tetapi Sintayong tidak memagel Stefano Lili Pali yang tengah impresi bersama Borneo LC Bigger 33 tahun ini pun berstatus top score dan juga asis Borneo LC busim ini Saat pemain tercatat mendulang 6 gol dan 7 asis dari 14 laga Liga 1 busim ini Sayangnya penampilan menawan Lili Pali membuat Sintayong bergeming Dia tidak mengikut sertakan pemain keturunan belada itu ke squad melawan Brunei Sikaus Sintayong yang tidak melirik Lili Pali pun tak ayal menuai beragam respon Dan para penggemar sepak bulat tanah air tak terkecuali post-Burno LC Dabil Hussein Melalui media sosialnya mempertanyakan keputusan Sintayong sebab performa Lili Pali tegak menanjak saat ini Dan dalam pernyataan itu pun ia mengungkapkan bahwa Sintayong merupakan pelatih timnas Indonesia yang unik Dabil sejatinya tidak hanya sekali saja pernah dikecewakan oleh Sintayong Lantaran Stefano Lili Pali tidak dimainkan saat timnas Indonesia berunci coba dengan Palestina dan Argentina pada judi kemarin Namun Lili Pali beresponnya dengan santai bahwa dirinya tetap bangga menjadi penggawai Garuda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menikmati!